Jemaat Maha Tuhan, Agung dan Mulialah Tuhan Dia selalu menjaga dan menuntun kita di jalannya yang benar Berdasar pada firmannya Ini firmannya akan disampaikan dari kitab Daniel Pasal 6, ayat 1-29 Sebelum itu mari berdoa Ya Bapak, tuntunlah kami dengan kebenaran firmanmu yang akan kami baca renungkan saat ini Biar engkau Allah yang singkapkan kebenaran firman Dan mampukan kami menemukan apa kehendakmu dan melakukan itu di hidup ini Kedalam kuasa mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus firman kekuatan dan kemenangan kami Haleluya, amin Kita akan baca renungkan firman Tuhan dari kitab Daniel Pasal 6, ayat 1-29 Begini dikatakan Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan Membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab Supaya raja jangan dirugikan Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya Maka berkatalah orang-orang itu kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini Kecuali dalam hal ibadahnya kepada alanya Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya Ya Raja Darius Kekalah hidup tuanku Semua pejabat tinggi kerajaan ini semua penguasa dan wakil raja Para menteri dan bupati telah mufakat Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia Kecuali kepada tuanku ya raja Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa Oleh sebab itu ya raja Keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah Yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang media dan persia Yang tidak dapat dicabut kembali Sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji alanya Seperti yang biasa dilakukannya Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa Dan bermohon kepada alanya Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan Supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan Kepada salah satu dewa atau manusia Kecuali kepada tuanku ya raja Akan dilemparkan ke dalam gua singa Jawab raja Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan persia Yang tidak dapat dicabut kembali Lalu kata mereka kepada raja Daniel Salah seorang buangan dari Yehuda Tidak mengindahkan tuanku ya raja Dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya Setelah raja mendengar hal itu Maka sangat sedihlah ia Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel Bahkan sampai matahari masuk Ia masih berusaha untuk menolongnya Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja Serta berkata kepadanya Ketahuilah ya raja Bahwa menurut undang-undang orang media dan persia Tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah Sesudah itu raja memperi perintah Lalu diambillah Daniel Dan dilemparkan ke dalam gua sinah Berbicara lah raja kepada Daniel Alamu yang kau sembah dengan tekun Dialah kiranya yang melepaskan engkau Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya Dan dengan cincin meterai para pembesarnya Supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa Lalu pergilah raja ke istananya Dan berkuasalah ia semalam-malaman itu Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur Dan ia tidak dapat tidur Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyising Bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua sinah Dan ketika ia sampai di dekat gua itu Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayuh Berkatalah ia kepada Daniel Daniel hamba Allah yang hidup Alamu yang kau sembah dengan tekun Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu Lalu kata Daniel kepada raja Ya raja kekalah hidupmu Allah ku telah mengutus malaikatnya Untuk mengatupkan mulut singa-singa itu Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku Karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya Tetapi juga terhadap tuanku ya raja Aku tidak melakukan kejahatan Lalu sangat sukacitalah raja Dan ia memberi perintah supaya Daniel Ditarik dari dalam gua itu Maka ditariklah Daniel Dari dalam gua itu Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya Karena ia percaya kepada alanya Raja memberi perintah Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel Dan mereka dilemparkan Kedalam gua singa Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu Singa-singa itu telah menerkam mereka Bahkan merebukkan tulang-tulang mereka Kemudian raja Darius mengirim surat Kepada orang-orang dari segala bangsa Suku bangsa dan bahasa Yang mendiami seluruh bumi Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya Kesejahteraanmu Bersama ini ku berikan perintah Bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai Orang harus takut dan gentar Kepada alanya Daniel Sebab dialah ala yang hidup Yang kekal untuk selama-lamanya Pemerintahnya tidak akan binasa Dan kekuasaannya tidak akan berakhir Dia melepaskan dan menolong Dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi Dia yang telah melepaskan Daniel Dari cengkraman singa-singa Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi Pada zaman pemerintahan Darius Dan pada zaman pemerintahan Kores Orang Persia itu Demikian firman Tuhan Jemaat Maha Tuhan Ada lagu sekolah minggu yang tetap populer Dari dulu sampai sekarang Dengan judul Beranilah seperti Daniel Beranilah seperti Daniel Dan Daniel Peganglah kebenaran Meskipun di mulut singa Tetap percaya Tuhan Iman Daniel tak tergoyakan Sekalipun diperhadapkan dengan ancaman mati Ia tetap teguh Siapa sosok Daniel sebenarnya Daniel berasal dari Yehuda Salah satu dari rombongan Yang diangkut oleh Nebuchadnezzar Raja Babel Dan dijadikan tawanan di Babel Ia keturunan Raja Kaum bangsawan Berperawakan baik Pandai Berhikmat Cakep Daniel bersama dengan temannya dari Yehuda Hananya Misail Dan Asarya Terpilih untuk dididik dengan bahasa dan tulisan orang Kasdim Selama tiga tahun Sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja Nama mereka juga harus diganti dengan nama orang Kasdim Daniel dinamai Belsasar Hananya dinamai Sadrak Misail dinamai Mesak Dan Asarya dinamai Abednego Nanti lihat Daniel 1-8 Sekalipun otak mereka diisi Dicuci dengan didikan budaya orang Kasdim Nama mereka diganti dengan nama orang Kasdim Tapi iman kepada Allah Tidak dapat dirubah Dan tidak dapat digantikan oleh yang lain Hal itu dibuktikan Sekalipun harus dibuang ke dalam lautan api Mereka tidak memujah Dan tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari dalam api Nanti lihat Daniel 3-3 Sekalipun harus dibuang ke dalam buah singa Daniel tidak menyembah Raja Selain menyembah Tuhan Dan Tuhan menolong menyelamatkan Sebagaimana diberitakan dalam Daniel 6 Ayat 1-29 yang sudah kita baca tadi Dikisahkan ketika Darius berumur 62 tahun Ia menjadi Raja di Babel Ia membagi kerajaannya menjadi 120 wilayah Yang dipimpin oleh wakil-wakil Raja Membawahi mereka diangkat 3 pejabat tinggi Salah satu adalah Daniel Mereka harus menerima pertanggung jawaban Dari para wakil Raja Supaya Raja tidak dirugikan Nanti dilihat Daniel 6 ayat 1-3 Tiga pejabat tinggi Salah satu Daniel ditetapkan untuk membantu Raja Supaya Raja diuntungkan Semua yang dikerjakan mendatangkan sukses Daniel melebihi daripada pejabat tinggi Dan para wakil Raja Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa Ayat 4a Roh yang luar biasa dalam bahasa Ibrani Ruah yatirah Artinya roh yang unggul dan melampaui Roh itu adalah karunia dari Tuhan Untuk menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi Segala sesuatu yang terselubung Yang tidak dapat diketahui oleh orang lain Mengungkapkan mimpi dan artinya Mimpi Raja Nyebukadnesar Daniel 2 dan pasal 2 dan pasal 4 Membaca dan mengartikan tulisan di dinding Yang dilihat oleh Raja Belsasar Yang dilihat Daniel pasal 5 Dan atas keunggulan itu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Daniel Melebihi dari yang lain Daniel pasal 6 ayat 4b Hal itu mendatangkan kecemburuan Dari pejabat yang lain Dan akhirnya Daniel dijadikan target Untuk dijatuhkan dari kedudukannya Mereka bersepakat untuk mencari kesalahan Atas kinerja Daniel di bidang pemerintahan Tetapi mereka tidak mendapati suatu kelalaian Atau kesalahan padanya Sebab dia setia Tetapi mereka tidak berhenti sampai disitu Mereka mencari jalan untuk mendakwa Daniel Dalam ketaatan ibadahnya kepada Allah Nanti lihat di ayat 5 ayat 6 bacaan kita tadi Untuk menjatuhkan Barang siapa didapati menyampaikan permohonan Kepada salah satu dewa atau manusia Maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa Mereka meminta kepada Raja Untuk mengeluarkan larangan itu Dengan dibuatkan surat perintah Yang tidak dapat diubah Menurut undang-undang orang media dan persia Yang tidak dapat dicabut kembali Dan akhirnya Raja Darius menyetujui Dan dibuatlah perintah dan larangan itu Ayat 7 sampai ayat 10 Bagi Raja hal itu kedengaran sangat baik Dan sangat menguntungkan Tapi sebenarnya dibalik itu ada niat musuk Niat jahat untuk menjatuhkan Menyingkirkan dan membinasakan Daniel Mendengar surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Raja Daniel tidak gentar dan tidak goyah Ketaatan dan ketekunannya kepada Allah Ia pulang ke rumah dan tetap melakukan ketaatannya kepada Allah Seperti biasa Tiga kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allah Di dalam kamar atas yang tingkatnya terbuka ke arah Yerusalem Ayat 11 Ketaatan Daniel kepada Allah tidak dapat dibatasi Dikurangi dan dibatalkan oleh larangan atau ancaman apapun Daniel tetap berani karena imannya kepada Allah Dan akhirnya mereka mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah Dan hal itu dilaporkan kepada Raja Raja sangat sedih dan mencari jalan untuk menolong dan melepaskan Daniel Raja tidak dapat menolong sebab larangan dan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Raja Tidak dapat diubah dan tidak dapat dicabut kembali Akhirnya Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa Raja tak dapat menolong dan tak dapat melepaskan Daniel Tapi Raja berkeyakinan bahwa Allah yang disembah dengan tekun oleh Daniel Allah itulah yang akan melepaskan Daniel Keyakinan Raja Darius disertai dengan tindakan ia berpuasa semalam malaman untuk Daniel Pintu gua ditutup dan diberi cap dengan cincin meterai Raja dan cincin meterai para pembesar Supaya diketahui bahwa persoalan Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa Ayat 12-19 Orang-orang yang cemburu iri tidak senang dengan kelebihan dan keunggulan Daniel Merasa senang gembira dan menang Karena telah terlaksana rencana niat jahat dan busuk mereka ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa So pasti Daniel mati binasa diterkam oleh singa-singa Tapi ternyata orang yang taat bertekun kepada Allah sekalipun di tengah ancaman Tuhan Allah tidak membiarkan Tuhan Allah sanggup melepaskan dari mulut singa dengan mengutus malaikatnya Mengatupkan mulut singa-singa sehingga tidak menerkam Daniel Sebab ternyata Daniel tidak bersalah dihadapan Allah dan tidak melakukan kejahatan kepada Raja Daniel tetap percaya kepada Allah Ayat 20-23 Apa yang diyakini oleh Raja Darius Raja tidak dapat menolong Tapi Allah yang disembah dengan tekun oleh Daniel Dialah yang sanggup menolong Memberikan kemenangan Sehingga Raja sangat bersuka cita Dan orang-orang yang telah menuduh Daniel Bersama dengan istri dan anak-anak mereka Dilemparkan ke dalam gua singa Singa-singa menerkam dan meremukkan tulang-tulang mereka Ayat 24-25 Ternyata orang percaya yang hidup benar dihadapan Tuhan Dan hidup benar kepada sesama Tidak dibiarkan oleh Tuhan Tuhan memdela Tuhan sanggup menolong dan melepaskan dari ancaman apapun Dan orang yang merancang kejahatan terhadap orang yang bertekun kepada Tuhan Akan menanggung akibatnya Bukan hanya pribadi Tapi istri, anak-anak, keluarga Akan merasakan pembalasan dari Tuhan Dengan tindakan Tuhan yang menolong dan melepaskan Daniel dari mulut singa Membuat Raja Darius Mengeluarkan perintah kepada seluruh wilayah kerajanya Harus hidup takut dan gentar kepada Allah yang disembah oleh Daniel Sebab dialah Allah yang hidup Allah yang kekal Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasanya tidak akan berakhir Dan akhirnya Daniel diberi kedudukan tinggi Ayat 26-29 Keberanian Daniel Mempertaruhkan imannya kepada Tuhan Mendatangkan kemenangan Dan membuat dia dipromosikan jabatan yang tinggi Dan memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Karena itu Beranilah seperti Daniel Peganglah kebenaran Tuhan pasti menolong Jemaat Maha Tuhan Berefleksi dari bagian firman ini kita belajar bahwa Pertama Komitmen Keteguhan Dan ketekunan iman kepada Tuhan Tidak boleh berubah Tidak boleh diganti oleh Apapun Tidak boleh terganti oleh siapapun Dan oleh apapun Walau diancam Ditekan Walau menghadapi pergemulan seberat apapun Tetap setia kepada Tuhan Tuhan sanggup menolong Dan melepaskan dari berbagai tekanan Ancaman Pergemulan apapun Jangan pernah beralih dari Tuhan Tetap berani seperti Daniel Berani karena benar Takut karena salah Kedua Percaya yang teguh kepada Tuhan Harus dibaringi dengan cara hidup yang benar Memiliki keunggulan dalam segala bidang Harus profesional Dan berintegritas Ingat Profesionalitas Dapat membawa orang mencapai puncak keberhasilan Ketiga Jangan cemburu dan jangan iri dengan keunggulan Keberhasilan orang lain Dan berupaya mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan Dalam bahasa Manado Budaya dibo-dibo Mocungkel Supaya baking jatuh Jangan susah lihat orang senang Dan jangan senang lihat orang susah Sebab pada akhirnya Siapa menggali lobang Dia sendiri akan terperosok ke dalamnya Keempat Jadilah saksi yang mendatangkan kemenangan Dan memenangkan banyak orang Sehingga orang menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Oleh pertolongan Tuhan Daniel telah menjadi saksi Sehingga Raja Darius Dan seluruh kerajaannya Menjadi takut dan percaya kepada Allah Yang disembah oleh Daniel Semoga demikian Terpujilah nama Tuhan Haleluya Amin Mari berdoa Terima kasih Bapak Firman telah diberitakan Biar kebenaran Firman ini Termeterai Terpatri di lo hati kami Dan memperlengkapi kami Menguatkan Meneguhkan Dan memberi semangat bagi kami Sehingga kami selalu tampil Sebagai pemenanggu Dalam menghadapi berbagai tantangan Tetap berserah Percaya sungguh kepada Tuhan Dan diberkati Semua yang mengikuti pelayanan ini Dimanapun mereka berada Tuhan jama Tuhan kuduskan Dan biar kami Diberkati dalam segala aktivitas Yang kami lakukan Terpuji nama Bapak Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Demikian pelayanan Firman dan doa Tuhan Allah menyertai Menolong Memberkati Memberi kemenangan Dan menyelamatkan Saudara Kini Dan selamanya Amin Trims Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!